Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kuin Najwa di videoku kali ini teman-teman aku akan membuat moji bites yang lagi viral rasanya itu enak, lembut kenyal dan bikin nagih penasaran kan bagaimana cara membuatnya gak usah lama-lama lagi lanjut ke videonya, tonton sampai habis pertama-tama disini aku sudah menyiapkan wadah, kemudian masukkan 30 gram gula pasir 140 ml susu cair rasa coklat untuk susunya ini teman-teman bisa menggantinya dengan yang plain atau rasa lainnya aduk terlebih dahulu sampai rata setelah itu masukkan 100 gram tepung ketan putih 15 gram tepung maizena sejumbut garam dan 2 sendok makan minyak sayur aduk kembali sampai semua bahan ini tercampur rata setelah dirasa cukup kemudian sisihkan dan disini aku sudah menyiapkan wadah tahan panas kemudian akan aku alesi dengan minyak secukupnya lalu aku tuang adonan yang sudah kita buat tadi sambil disaring tujuannya ini agar tidak ada tepung yang bergirindil ya teman-teman dan adonan ini siap untuk dikukus kukus selama 25 menit dengan api sedang sebelumnya panci kukusan dipanaskan terlebih dahulu setelah matang angkat dan sisihkan diamkan sampai uap panasnya hilang setelah itu taburi papan kerja dengan tepung maizena yang sudah disangrai lalu taruh adonan mochi dan uleni seperti ini teman-teman sebelumnya buat teman-teman sudah subscribe like, komen, dan share aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT dan buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya setelah itu bentuk lonjong dan bagi adonan sesuai dengan selera masing-masing untuk satu resep ini teman-teman menghasilkan sekitar 21 buah bulatan lalu ambil satu adonan kemudian bulatkan dan jadinya seperti ini teman-teman lakukan proses ini sampai selesai setelah semua adonan selesai dibentuk ambil satu adonan kemudian gulingkan ke tepung maizena yang sudah disangrai lakukan sampai selesai setelah itu taruh di wadah lakukan sampai selesai dan tarah mochi patchnya siap disajikan lengkap dengan saus vanila dan remahan oreonya untuk resep fla vanilanya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim teksturnya itu kenyal lembut dan manisnya juga pas rasanya itu bikin lagi pengen nyoba terus mochi patch ini juga sangat cocok untuk dijadikan ide jualan ditaruh di wadah seperti ini dan beristik penama kita nah sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh